Jajaran Polres Jakarta Barat Senin 14 Mei bertempat di lapangan Bola Polsek Palmerah memusnahkan barang bukti narkoba senilai 11 miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil penyitaan yang dilakukan di Kampung Ambon Cengkareng, Jakarta Barat. Juga ikut dimusnahkan 11 pucuk senjata api dan PCD porno sejumlah uang dolar palsu dan ganja. Ke Polres Jakarta Barat Kombes Doktorandus Suntana MSI usai pengusnahan mengatakan pihaknya merasa optimis bahwa Kampung Ambon Cengkareng akan bersih dari segala jenis barang narkoba dengan menggelar razia secara rutin bersama unsur muspiko. Tanpa kita sadari memang di satu sisi piring nasi orang, kerjaan tidak halal. Di satu sisi adalah merusak generasi ke depan. Kita tidak ingin negeri ini nanti dikuasai oleh anak-anak cucu kita yang generasi teler tidak boleh. Pemusnahan barang haram tersebut juga disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, H.P. Hadi Astuti, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alampos Kota TV melaporkan.